Antara itu, para murid SMP Muhammadiyah program khusus Surakarta melakukan penggalangan dana dan sholat gaib untuk korban gempa di Cianjur. Mereka menyisihkan uang saku untuk membantu para korban. Para murid SMP Muhammadiyah program khusus Surakarta melakukan penggalangan dana untuk korban gempa bumi di Cianjur. Mereka berkumpul di halaman sekolah, kemudian antre memasukkan bantuan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Kegiatan ini diadakan sekolah untuk mendidik para siswa memiliki rasa empati kepada sesama yang tertimpa musibah. Kita menemukan suatu empati kepada anak-anak. Yang kedua, bahwa kita ini tidak hidup sendirian. Kita hidup sosial, bermasyarakat, berbangsa. Maka ketika saudara kita yang ada di daerah Cianjur dan sedang mengalami musibah, bencana, maka sudah selainnya kalau kita berempati dan berpeduli kepada mereka. Maka salah satunya adalah mereka berpumpulasi sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Para pelajar ini mengakung gembira dengan kegiatan penggalangan dana dan sukarela mengisikan uang saku untuk disumbangkan. Bahkan ada yang rela mengambil tabungan untuk berpartisipasi penggalangan dana. Saya dari tabungan juga dari tabungan di rumah. Bisa uang berajaan itu di kemampuan. Dan itu kan ada bisa-bisa yang bisa membantu keadaan yang di sana yang bisa di bentana. Semuanya bisa membantu teman-teman yang ada di Cianjur. Mungkin bisa membeli makanan, minuman, pokok. Bisa untuk membantu biar bisa sekolah laki, bisa membangun rumah, dan lain-lain. Usai penggalangan dana, para murid berkumpul di aula melaksanakan sholat gaib untuk para korban meninggal dunia. Harapannya para korban meninggal dunia Husnal Khotima dan yang luka-luka segera diberi kesembuhan. Yustina, TVRI, Jawa Tengah. Sejalan dengan siswa SMP di Surakarta, sejumlah wartawan dan warga di Kabupaten Tegal melakukan penggalangan dana untuk korban gempa di Cianjur.